Cristiano Ronaldo Seperti yang kita lihat, Ronaldo secara mengejutkan melakukan selebrasi Tak biasa dalam pertandingan melawan Everton Dimana pemain asal Portugal itu melakukan selebrasi Seperti seorang yang tengah berdoa Aksi dari Ronaldo itu pun ternyata langsung membuat pemain Hingga orang lain menirukannya Seperti yang dilakukan oleh pemain muda Benfica Hingga pocah cilik di sebuah pertandingan Liga Champions Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah penjelasannya Ya, jika membahas selebrasi dari Ronaldo Tentu tak akan jauh dengan selebrasi Siu Dimana selebrasi tersebut sudah dilakukan oleh Ronaldo sejak lama Bahkan saat dirinya masih memperkuat Real Madrid Saking seringnya Ronaldo melakukan itu Membuat banyak pemain akhirnya memutuskan untuk menirunya Seperti yang terlihat dalam beberapa momen berikut ini Saat pemain terkenal hingga pemain biasa-biasa saja Menirukan selebrasi khas dari CR7 Waktu pun terus berganti Dan secara mengejutkan, Ronaldo kembali memperkenalkan selebrasi barunya Kali ini dilakukan oleh Ronaldo dalam pertandingan melawan Everton Di lanjutan Premier League Ya, selebrasi spesial 700 gol dari Ronaldo itu Dilakukan dengan cara memujamkan mata Sambil meletakkan kedua tangan di depan dada Hal yang membuat banyak orang pastinya terkejut Dengan apa yang ditunjukkan oleh Ronaldo Berselang beberapa hari kemudian Selebrasi dari Ronaldo itu ternyata ada yang menirunya Bahkan tidak hanya pemain saja Melainkan orang lain yang secara terang-terangan menirukan selebrasi dari Ronaldo Mulai dari player escort di sebuah Liga Liga Champions Hingga beberapa jurnalis sebelum mereka membawakan berita Tentu sebuah kondisi yang sebelumnya tidak pernah disangka oleh Ronaldo sekalipun Dengan fakta yang sudah ada Tentu banyak yang penasaran Mengapa hal itu bisa terjadi Dan akhirnya itu mendapatkan perhatian dari Albert Bandura Yang merupakan seorang psikolog terkenal asal Kanada Menurut Bandura itu adalah naluri sikap manusia berdasarkan tingkat laku yang seolah ingin menjadi bintang seperti pemain idolanya Dan dalam hal ini bintang utamanya adalah Ronaldo Sehingga dapat disimpulkan jika semua yang menirukan selebrasi dari Ronaldo adalah sosok-sosok yang mengidolai Ronaldo Ya semua itu dijelaskan oleh Bandura dalam sebuah interviewnya Dirinya pun tidak kaget jika selebrasi Ronaldo akan terus ditirukan oleh orang lain Saya melihat selebrasi ini akan terus dilakukan oleh orang lain Ini adalah sikap manusia yang seolah-olah ingin merasakan sebagai bintang dunia Atau lebih sekedar sebagai fan sejati terhadap idolanya Ini normal terjadi dalam bidang apapun Kata Bandura pada Independent Kini menarik ditunggu Siapakah sosok yang akan kembali menerukan selebrasi dari Ronaldo Dan jawabannya akan terlihat dalam beberapa hari mendatang Entah saat Ronaldo kembali bermain maupun sebelum menjalan di pertandingan Jadi itulah alasan mengapa selebrasi dari Ronaldo selalu ditirukan oleh pemain lain Terima kasih telah menonton!